Hai selamat datang kembali di ulasan.id Pada episode kali ini siapa mengulas mengenai gaming gear dari Cougar Yaitu keyboard dan mouse Deathfire EX Kira-kira seperti apa nih? Mari kita ulas Keyboard dan mouse ini dijadikan satu paket eksklusif Yaitu gaming gear combo dengan nama Deathfire EX dari Cougar Oke pertama-tama kita mau lihat dulu segi desain dari keyboard ini Keyboard ini mempunyai desain yang simple banget Dengan warna hitam dosi di keseluruhan Dan terdapat juga list berwarna abu-abu di pinggiran keyboard ini Di bagian atasnya terdapat logo Cougar Nah sekarang kita beralih ngelihat sisi desain dari mouse ini Dari segi desain mouse ini bisa dibilang standar-standar aja sih Hanya dibalut dengan warna hitam dan terdapat logo Cougar-nya Nah si sil mau kasih tau harga dari paket gaming gear combo ini Berada di harga 590 ribu rupiah Gimana nih menurut kalian? Worth it gak sih? Ya jangan dilihat dari covernya Kita langsung lihat aja nih fitur-fitur apa yang dikasih dari Deathfire EX ini Ya pertama-tama si sil akan membahas mengenai keyboardnya dulu nih Bahwa keyboard dari Deathfire EX ini sudah menggunakan sweet hybrid mechanical Yang menurut sil sih udah lumayan enak kok Cuman rada tinggi aja keycaps-nya Jadi suka keserimpet gitu deh Dan tentunya keyboard ini juga memiliki 19 key anti-ghosting Pada tombol WASD dan tombol panah bisa berganti peran atau tukar posisi Tombol WASD ini menjadi tombol panah Atau tombol panah menjadi tombol WASD Caranya dengan menekan tombol FN plus W Dan keyboard ini juga sudah menyediakan tombol shortcut seperti multimedia Home, kalkulator dan terdapat juga shortcuts untuk lock windows Nah seperti yang kalian lihat sendiri nih disini keyboard Deathfire EX ini sudah memberikan LED backlight yang cukup keren Terdapat 8 warna dan 8 efek yang kita dapatkan Untuk mengaturnya juga cukup mudah kok Kalian tinggal tekan FN plus 1 sampai 8 Dan untuk mengatur tingkat kecerahannya Kalian tinggal menekan tombol FN plus patch up atau patch down Pijakan dari keyboard ini juga sudah dilapisi rubber kok Jadi gak usah khawatir lagi nih masalah licin atau enggaknya Selanjutnya untuk kabel dari keyboard ini sudah menggunakan kabel braided Otomatis kabelnya udah kuat banget Dan memiliki panjang mencapai 1,6 meter Dan colokannya juga sudah USB Nah setelah Sil membahas mengenai keyboardnya Sekarang kita akan membahas mengenai mouse dari Deathfire EX ini Switch yang digunakan mouse ini sudah menggunakan Omron Gaming Switch Yang dimana dengan switch ini kebanyakan orang sih kurang nyaman Tergantung selera aja sih Mouse ini sudah memiliki 6 button 2 tombol kanan dan kiri 1 scroll wheel 1 blacklight switch Dan 2 di bagian side gripnya Nah untuk DPI dari mouse ini mencapai hingga 2000 DPI Dan pulling ratenya mencapai hingga 1000 MHz Dan memiliki 1 ms respon time Nah uniknya lagi dari mouse ini Pengaturan DPI dan pulling ratenya berada di bagian bawah dari mouse ini Cukup ribet juga sih untuk cara mengaturnya Kita harus membalikan mouse terlebih dahulu untuk mengaturnya Bagi kalian yang menggunakan tangan kiri tidak usah khawatir Karena mouse ini memiliki desain ambidextrous Sehingga bisa digunakan oleh orang bertangan kanan Ataupun bertangan kiri Untuk masalah kabelnya Mouse ini masih menggunakan kabel standar Dengan panjang mencapai 1,6 meter Dan sudah USB plug Untuk backlightnya sama dengan keyboard Kalian akan mendapatkan 8 warna Dan dapat kalian atur sendiri Nah gimana nih menurut kalian Paket lengkap dan hemat dari Deathfire EX ini Paket Gaming Gear Combo Silahkan kasih komen di bawah sini Kasih pendapat kalian mengenai paket eksklusif dari Cougar ini Jangan lupa untuk kasih saran untuk video ulasan ID berikutnya Dan jangan lupa untuk like, share ke sosmed kalian Dan juga subscribe agar kalian tidak tertinggal video terupdate dari ulasan ID Ya segitu dulu video ulasan ID barengan Sisi Kita jumpa lagi di video ulasan ID berikutnya Terima kasih Terima kasih